Gimana sih caranya mendapatkan ribuan followers Instagram secara organik dan konsisten di tahun 2020 ini? Dan sebetulnya itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko. Di video ini kita sebetulnya akan bicara tentang gimana caranya meningkatkan follower Instagram Anda. Jadi memang sekitar 17 Desember 2019, saya mulai aktif mengerjakan sebuah akun Instagram saya sendiri yaitu adbynikojulius. Dimana sampai sekitar 3 bulan, akun Instagram ini mendapatkan pertumbuhan yang lumayan banget menurut saya. Jadi bisa dapat sekitar 40.000 follower. Secara organik, tanpa iklan, tanpa paid promo, tanpa endorse, seperti itu. Jadi buat saya sangat bagus dan ini yang saya ingin bangga kepada Anda. Jadi apa yang kita akan pelajari dalam video kali ini sebetulnya bicara tentang apa yang saya lakukan selama 3 bulan terakhir membangun Instagram ini. Dan apa yang ingin saya bagikan adalah ada 7 hal utama yang penting untuk Anda ketahui. Jadi yang pertama adalah sebetulnya penting sekali untuk mengoptimalkan yang namanya nama dari akun Instagram itu sendiri. Jadi pastikan akun Instagram nama, akun Instagram Anda itu teroptimasi dengan baik secara SEO atau Search Engine Optimization. Di Instagram, orang mencari atau mengetikkan kata kunci-kata kunci tertentu dan sebisa mungkin Anda hadir atau muncul dalam pencarian tersebut. Dan itulah hal yang perlu Anda lakukan. Misalnya dalam kasus saya, yang saya bangun adalah kata kunci yang saya pakai adalah bisnis online. Jadi saat orang mencari-cari tahu tentang bisnis online di Instagram, sebetulnya orang akan mengetikkan bisnis online di pencarian, kemudian kalau bisa munculnya kita. Dan kasus itu kalau bisa muncul saya. Sehingga orang akan kepo, daripada petik, kepo tentang akun ini apa sih dia akan lihat satu-satu dan dia akan mempelajari apa saja yang ditawarkan dari akun-akun tertentu. Salah satunya kita, apa yang kita tawarkan. Jadi mengoptimasi kata kunci itu sangat penting sekali. Jadi biasanya kalau saya akan memberikan dari brand, nama brand gitu ya, seperti saya misalnya Niko Julius, saya akan memberikan penjeda gitu ya, penjeda, kemudian baru kata kuncinya, yaitu bisnis online. Jadi itu yang saya lakukan untuk mengoptimasi. Dan tentunya disesuaikan dengan masing-masing Anda ya, kata kunci utama apa yang Anda gunakan. Dan saran saya gunakan satu saja, yang paling menggambarkan bisnis Anda atau brand Anda, seperti itu. Dan sebenarnya nggak ribet, dan saya akhir-akhir juga udah tahu tips ini gitu ya. Dan jadi kita akan lanjut ke tips kedua gitu ya, yang saya lakukan adalah membuat konten yang berkualitas. Nah, memang banyak sekali orang-orang atau bahkan follower-follower saya itu mengatakan bahwa banyak banget ya orang yang mengatakan bahwa buat konten berkualitas, buat konten berkualitas. Tapi berkualitas itu apa sih maksudnya? Buat saya sebenarnya berkualitas itu ada dua. Yaitu pertama adalah bisa jadi entertain gitu ya, yang kedua bisa jadi edukatif. Buat saya bermanfaat itu dua macam ini. Entertainment itu bisa jadi kalau misalnya Anda memang di anugerahin gitu ya, secara visual itu menarik untuk dipandang gitu ya, mungkin Anda yang pria, mungkin Anda punya badan bagus gitu ya, itu menarik buat banyak orang tentu saja. Nah, buat Anda kaum hawa gitu ya, yang juga punya visual menarik gitu ya, terus aja itu sesuatu yang juga menarik. Artinya menghibur orang itu salah satunya. Kemudian kalau memang Anda punya talent gitu ya, Anda punya kemampuan untuk membuat sesuatu yang unik gitu ya, yang lucu, itu juga sesuatu yang menghibur gitu ya. Atau yang kedua, karena saya juga ya nggak terlalu bisa keduanya gitu ya, saya lebih memilih untuk edukatif. Jadi edukatif sendiri banyak sekali jenisnya atau bentuknya. Dan disesuaikan dengan bisnis Anda tentunya. Jadi brand apa yang ingin, atau image, atau gambar seperti apa, Anda ingin muncul di benar followers atau calon ide pembeli atau buyer Anda. Jadi apa yang saya lakukan adalah mengedukasi orang tentang digital marketing. Karena itulah yang saya lakukan selama ini gitu ya. Jadi, saya mengedukasi tentang Instagram marketing di account Instagram saya, yang saya lakukan secara konsisten selama tiga bulan terakhir gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan dan mendapatkan banyak sekali interaksi gitu ya. Karena memang orang banyak sekali juga pengen belajar, dan saya bagikan itu secara gratis. Saya mengedukasi mereka, dan akhirnya konten tersebut relevan sekali dengan pengguna gitu ya. Sehingga orang cepat sekali atau mudah sekali untuk memutuskan untuk follow kita. Jadi, hal yang saya amatin adalah konten berkualitas itu adalah konten yang menjawab kebutuhan dari seseorang. Jadi, orang yang buka Instagram itu kan pengen sesuatu. Bisa jadi dia terlalu banyak pikiran, mereka butuh hiburan gitu ya. Maka konten entertain itu akan sangat bagus sekali di sana gitu ya. Tapi ada juga nih, orang yang pengen mengembangkan dirinya atau mengembangkan bisnisnya dengan Instagram gitu ya. Maka mereka butuh konten edukasi Instagram misalnya gitu. Nah, sama hal kalau misalnya Anda menjual produk atau Anda membangun sebuah brand kencantikan. Maka yang Anda perlu edukasi adalah seperti apa sih bahan-bahan tertentu. Kemudian mungkin Anda bisa mengajarkan atau mengedukasi mereka tentang cara memilih kosmetik yang benar atau cara memilih bahan kosmetik yang benar atau banyak hal pasti ya yang belum bisa bermanfaat buat calon atau user di Instagram. Sehingga kalau Anda membagikan sesuatu yang sifatnya bermanfaat buat mereka, mereka akan mudah sekali sekali lagi untuk follow Anda gitu ya. Kemudian yang ketiga, menuliskan caption yang detail. Jadi apa yang saya amatin dari beberapa waktu yang lalu gitu ya, waktu sebelum saya memulai account Instagram saya, yang saya lihat adalah kebanyakan orang memberikan atau menuliskan caption gitu ya, itu datar sekali. Artinya terlalu nggak jelas gitu ya, terlalu luas sekali atau nggak ada isinya gitu ya. Membuat seseorang akhirnya merasa bahwa, wah kayaknya akun Instagram itu kayaknya nggak memberikan sesuatu yang detail. Karena kalau Anda memberikan sesuatu yang detail dan baik itu dalam bentuk visual yaitu postingannya gitu ya, boleh gambar, bisa jadi audio, bisa jadi video gitu ya. Orang juga akan membaca anak make caption. Kalau tidak baca caption, orang juga akan membaca komentarnya. Tetapi komentar biasanya akan ditrigger atau diawali oleh caption yang menarik dulu. Jadi semakin detail caption yang Anda berikan gitu ya, Anda tuliskan di dalam sebuah postingan. Itu akan mengajak orang gitu ya, bisa membuat orang misalnya bertanya-tanya ya. Dengan orang bertanya-tanya setelah membaca caption misalnya gitu ya, dia akan menuliskan komentar. Seperti itu. Jadi caption yang detail itu juga mendorong orang untuk berinteraksi pada postingan tersebut. Dan itulah yang penting menurut saya gitu ya, yang saya amatin selama 3 bulan terakhir. Itu yang penting untuk didapatkan dari sebuah postingan Instagram. Sehingga dia bisa nge-reach atau menjangkau banyak orang. Dan juga semakin besar jangkauannya, semakin besar juga potensi Anda bisa mendapatkan follower yang banyak. Jadi Anda harus paham bahwa ya itulah fungsi, salah satu fungsi dari caption adalah membantu untuk meningkatkan interaksi dari setiap postingan. Selanjutnya yang keempat saya akan bicara tentang Anda wajib memahamin gitu ya, cara menggunakan hashtag yang tepat. Nah, cara menggunakan hashtag yang tepat sendiri, yang saya lihat adalah kebanyakan orang melakukan copy paste dari hashtag-hashtag yang orang gunakan. Atau misalnya meng-copy paste hashtag-hashtag yang Anda ditompos. Apakah salah jawabannya tidak sepenuhnya salah gitu ya. Memang itu baik untuk dilakukan saat Anda belajar. Tetapi kalau Anda hanya copy paste saja tanpa mempelajari apa maksud dibalik cara Anda copy paste hashtag tersebut, ya Anda akan susah sekali berkembang. Apa yang saya maksud dengan hal ini? Yang saya amatin adalah yang saya dapatkan adalah setiap account sebetulnya terutama yang baru di bawah 2.000 sampai 5.000 followers gitu ya. Itu memiliki setiap account punya kekuatan masing-masing. Artinya tidak semua account bisa bermain di hashtag-hashtag yang terlalu besar. Atau misalnya hashtag-hashtag Anda pakai semuanya ternyata hashtag yang jumlah posting Anda besar sekali. Untuk accountnya itu akan susah sekali untuk bisa masuk ke top post. Sehingga kalau Anda tidak masuk ke top post, posting Anda jangkauannya rendah, pasti interaksinya rendah, dan Anda tidak susah dapat followers. Itu sudah pasti paketnya, satu paket gitu ya. Jadi apa yang harus Anda pahamin adalah Anda harus menggunakan hashtag. Kenapa itu satu, Anda harus menggunakan hashtag yang relevan gitu ya. Relevan dengan mana? Relevan dengan postingan itu sendiri. Karena setiap post pasti berbeda, maka pasti setiap post memiliki hashtag masing-masing. Itu yang penting. Kemudian kedua, Anda harus menggunakan hashtag-hashtag yang sesuai dengan kapasitas atau kemampuan atau kekuatan dari account tersebut. Percara paling mudah yang saya banyak sering berikan tips kepada orang-orang yang follow saya gitu ya. Juga banyak bertanya seperti apa pakai riset gitu ya. Anda bisa mencari hashtag yang komposisi postingannya mulai dari 5000 sampai 20 ribu dulu. Jadi jangan pakai yang terlalu besar gitu ya. Boleh, biasanya saya akan sarankan misalnya 15 hashtag Anda cari yang 5000 sampai 10 ribu misalnya gitu. 5000 sampai 20 ribu, kemudian 5 hashtag jadi ada 15 hashtag tadi ya. 15 hashtag di 5000 sampai 20 ribu, kemudian 20 ribu sampai 50 ribu itu 5 hashtag. Jadi Anda pakai total 20-an hashtag. Boleh Anda juga pakai 25, artinya 5-an lagi ya. Berarti 15 banding 10. Jadi 15 hashtag yang 20 ribu kebawah tapi tidak boleh di bawah 5000. Jadi 5 ribu sampai 20 ribu, 15 hashtag. Kemudian di atas 20 ribu sampai 50 ribu, Anda bisa pakai 5 atau 10 hashtag. Itu terserah Anda. Jadi itu yang saya sarankan. Artinya Anda bermain dulu di hashtag yang kecil. Karena apa yang saya amati adalah percuma juga kalau Anda menggunakan hashtag yang banyak gitu. Tapi Anda tidak mendapatkan impresi sama sekali. Artinya Anda tidak akan muncul di, Anda tidak mendapatkan impresi apapun. Walaupun Anda pakai hashtag-hashtag besar. Daripada itu, mending Anda pakai hashtag yang kecil tapi Anda pasti dapat impresi. Walaupun kecil mungkin. Seperti itu. Jadi poinnya adalah setiap effort yang Anda lakukan di awal Anda membangun sebuah account Instagram gitu ya. Itu berdampak. Walaupun dampaknya kecil tapi saat diakumulasikan, dia akan besar juga. Daripada Anda melakukan sebuah effort ya, Anda pakai hashtag-hashtag yang terlalu besar. Anda tidak dapat impresi sama sekali. Jadi percuma. Daripada seperti itu, yang penting Anda dapat impresi kecil tapi dapat impresi. Memang tidak dapat impresi sama sekali. Jadi seperti itu cara pakai hashtag gitu ya. Nah kemudian yang kelima. Tidak cuma sekadar Anda harus pakai hashtag yang tepat. Tapi Anda tidak boleh juga memakai hashtag yang berulang-ulang. Jadi apa yang saya juga dapatkan gitu ya. Memakai hashtag yang berulang-ulang gitu ya. Atau mayoritas kebanyakan berulang-ulang. Mayoritas itu berapa? Mungkin 75-80% hashtag yang sama di setiap postingan Anda. Itu memberikan sinyal kepada Instagram bahwa Anda itu agak spam gitu ya. Melakukan spam kepada Instagram pasti dan pada usernya. Jadi Anda memberitahukan postingan itu untuk memaksakan. Memaksakan setiap konten Anda itu masuk di postingan yang sama. Atau grup hashtag yang sama. Terus padahal Instagram juga tahu bahwa setiap postingan itu pasti berbeda. Dan relevasinya juga berbeda pastinya. Maka Anda jangan menggunakan hashtag yang berulang-ulang. Jadi saran saya Anda bisa mengumpulkan 5 grup hashtag ya. Satu grup hashtag itu berisi 20-25 hashtag. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi Anda kumpulkan 5 grup hashtag. Kemudian Anda bisa pakai secara rotating atau bersiklus gitu ya. Jadi postingan pertama pakai grup hashtag pertama. Kedua, ketiga, empat, lima. Kemudian balik, satu lagi, dua, tiga, dan seterusnya. Jadi Anda bisa menggunakan seperti itu. Yang penting, hashtag itu jangan dipakai berulang-ulang. Terutama secara mayoritas. Apalagi kalau semuanya sama, persis. Itu nggak boleh. Jadi seperti itu cara menggunakan hashtag. Selanjutnya hal juga yang penting ya. Yang keenam adalah Anda harus atau wajib boleh saya bilang. Anda harus posting di waktu yang tepat gitu ya. Karena di Instagram, waktu posting yang tepat itu menurut saya sangat krusial sekali. Kalau kita posting di jam yang salah atau kebanyakan follower kita tidak online gitu ya. Maka kita akan mendapatkan impresi yang kecil, satu. Kedua, selain impresi yang kecil Anda dapat kecil sekali kemungkinan mendapatkan interaksi yang bagus juga. Karena semakin banyak orang yang online, saat itu Instagram bisa memberikan atau menampilkan postingan kita ke lebih banyak follower kita. Seperti itu. Saat muncul lebih banyak follower kita, maka interaksi yang kita dapatkan tentu potensinya lebih besar daripada saat yang lihat sedikit. Maka melihat postingan, postingan yang tepat itu penting sekali. Dan gimana cara menentukan postingan yang kapan waktu yang tepat gitu ya. Kalau misalnya Anda punya 100 follower, Anda bisa membuat akun Anda menjadi akun bisnis. Dan Anda bisa mendapatkan insight atau membaca atau mendapatkan fitur analitik gitu ya. Anda bisa lihat di sana. Tapi kalau misalnya Anda belum punya analitik gitu ya. Maka Anda bisa mengira-ngira. Misalnya, menurut Anda, misalnya siapa target utama Anda di Instagram. Jadi Anda bayangkan dulu gitu ya. Setelah Anda bayangkan, kira-kira kapan sih waktu yang tepat atau kapan mereka online. Seperti itu online di Instagram maksud saya. Karena setiap orang atau setiap target market pasti berbeda. Misalnya, kalau misalnya target Anda adalah ibu-ibu. Misalnya gitu ya. Nah ibu-ibu buka Instagram kapan? Kan tidak mungkin pagi. Karena pagi mungkin mereka sibuk untuk ngurusin anaknya. Nyapin bekal, ke pasar, masak, dan lain-lain. Mereka mungkin bukanya jam 9, jam 10. Misalnya seperti itu. Nah kebalikannya saat kalau misalnya target Anda misalnya orang kerja. Karena orang kerja sudah sampai kantor. Mereka nggak ngapa-ngapain gitu ya. Biasanya akan buka Instagram dulu. Atau misalnya saat di perjalanan. Mereka pakai angkot. Mereka ada di jalan misalnya gitu ya. Mereka buka HP dan buka Instagram. Jadi ada perbedaan karakter atau perbedaan target audience yang Anda sesuai dengan Anda masing-masing. Maka berbeda juga jam postingnya gitu ya. Yang pasti adalah rule-nya. Yang utama adalah Anda harus posting di jam yang paling ideal saat mereka buka Instagram. Jadi itu yang paling penting. Dan yang ketujuh sebetulnya. Yang juga tidak kalah penting. Dan menurut saya ini adalah salah satu hal yang paling membuat saya bertumbuh dengan cepat adalah Saya sangat aktif sekali membangun namanya networking. Networking dan juga membangun interaksi. Baik itu ke non-follower dan juga ke followers gitu ya. Jadi buat orang yang non-follower gitu ya. Biasanya saya akan mencari atau mengumpulkan beberapa hashtag yang saya ikuti. Atau yang senis atau mirip. Atau yang biasanya saya gunakan. Saya akan melihat beberapa orang gitu ya. Siapa-siapa saja yang posting di sana. Kemudian saya akan mulai berinteraksi dengan mereka. Kenalan gitu ya. Ngajak DM. Kemudian saya mungkin akan share postingan mereka. Saya akan promosikan postingan mereka di follower saya. Berharap mereka mau membangun relasi sama kita. Berkenalan gitu ya. Semakin berkenalan. Semakin banyak Anda punya network. Semakin luas networknya ada. Maka orang akan banyak sekali juga memberikan atau ya. Membangun sebuah simbiosis atau ya ekosistem yang baik gitu ya. Di lingkungan Anda sendiri. Artinya. Saat Anda posting mereka akan mungkin bantu Anda untuk share ke followers mereka. Sama halnya saat mereka juga posting Anda mungkin bisa bantu mereka share untuk follower Anda. Itu yang saya lakukan di awal-awal. Sehingga cepat sekali untuk bisa membangun networking yang baik gitu ya. Kemudian. Tidak cuman itu. Pastinya Anda juga perlu membangun interaksi dengan si follower itu sendiri. Makanya penting sekali. Saat Anda posting. Post yang Anda posting setiap hari misalnya gitu ya. Anda perlu jaga gitu ya. Jaga berapa lama? Biasanya kalau saya menyarankan 20 menit sampai 1 jam. Setelah Anda posting. Anda lihat dan selalu respon gitu ya. Merespon setiap orang yang memberikan komentar. Baik itu emoticon. Baik itu tulisan apa lagi ya Pak. Gampang sekali jawabnya. Kenapa saya bilang? Karena. Instagram itu menghitung yang namanya interaksi atau engagement read gitu. Kalau kita biasa sebut gitu ya. Dan interaksi itu. Kalau misalnya ada 1 orang berinteraksi. Saat kita menjawab. Maka interaksinya 2. Nah sekarang. Coba Anda bayangkan. Kalau misalnya yang berinteraksi. Saat itu ada 50. Kalau Anda tidak jawab. Maka interaksinya 50. Tapi kalau Anda jawab semuanya. Maka Anda mendapatkan interaksi 100. Karena Anda menjawab 50 komentar. Dan menjawab 50 kali. Maka ada 100 komentar dan 100 yang dianggap sebagai interaksi. Jadi itu kenapa saya bilang interaksi atau menjawab followers Anda ya. Dari postingan yang Anda post. Itu sangat 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 penting. Jadi kurang lebih gitu ya. Itu ketujuh hal yang saya lakukan selama 3 bulan ini. Dan itu juga yang membawa account Instagram saya itu cepat sekali bertumbuh. Dan kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kalau memang ada yang ingin Anda tanyakan. Anda boleh tanyakan dalam bentuk komentar di bawah gitu ya. Dan pastikan Anda juga like dan subscribe video atau channel saya. Kalau memang Anda mau mendapatkan video-video yang lain dari saya. Dan sampai jumpa di video saya yang lain. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati